Intro Momen libur panjang sekolah, sejumlah objek wisata alam di kawasan Ciwidei dan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ramai dipadati pengunjung. Wisata yang memacu adrenalin seperti keranjang sultan, yakni ayunan rotan yang tergantung di atas ketinggian 100 meter dan digerek secara horizontal sepanjang 250 meter, menjadi salah satu favorit wisatawan. Sejumlah objek wisata yang menyuguhkan pemandangan alam dan memacu adrenalin di kawasan Ciwidei dan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih menjadi destinasi favorit masyarakat dari berbagai daerah untuk menghabiskan waktu libur sekolah. Wahana keranjang sultan yang berada di salah satu objek wisata Ranca Bali ini, mengajak para pengunjung menikmati suasana alam khas Bandung Selatan, sekaligus memacu adrenalin di atas ketinggian 100 meter dan digerek secara horizontal sepanjang 250 meter, menggunakan ayunan rotan warna-warni ini menjadi salah satu wahana yang sangat diminati oleh para wisatawan. Terlihat dari banyaknya wisatawan yang rela mengantri untuk menjajah wahana keranjang sultan ini. Ketika meluncur, pengunjung akan melihat pemandangan Kawah Rengganis yang masih alami mengeluarkan asap belerang, serta melihat Rengganis Suspension Bridge atau wisata jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Sensasi tergantung dengan disuguhkan pemandangan alam selama kurang lebih 2 menit pun menjadi pengalaman menarik bagi para wisatawan yang mencobanya. Seru, tapi ternyata kirain bisa nengok-nengok ke kanan kiri, ternyata nggak bisa. Tapi seru, tapi nggak ya, maksudnya nggak yang seserem flying fox itu, enggak, seru masih. Ini baru pertama kali, ini gimana sih? Pertama kali. Ini dari mana sih? Dari Jakarta. Dari Jakarta? Tadi sebelum naik, yang dibayangin kayak gimana awal? Yang dibayangin kayak gimana ya? Serem sekali. Nggak sih, nggak serem. Tapi kirain maksudnya kameranya bisa jauh gitu. Ternyata... Ternyata masih bergetar. Seru-seru. Menurut pengelola objek wisata, pada periode libur panjang sekolah dan hari raya Idul Adha tahun ini, pihak pengelola objek wisata mengaku mengalami peningkatan pengunjung wisatawan mencapai 100 persen atau dua kali lipat jika dibandingkan dengan libur sekolah tahun lalu. Bahkan jumlah kunjungan per hari berkisar antara 8.000 hingga 10.000 orang pengunjung. Kalau selama libur panjang ini, untuk yang berkunjung ke Sosentrik atau Glemping, kita meningkat sampai 8.000 hingga 10.000 pengunjung. Itu berapa persen, Pak? Nah ini kita naik di 100 persen, Pak. 100 persen? Iya. Dua kali lipat berarti ya? Dua kali lipat. Nah untuk Wahana apa saja sih mungkin yang disuguhkan? Nah untuk Wahana kita menyuguhkan kalau di Sosentrik ini ada jembatan yang terpanjang, itu kisaran 310 meter, dan ada kerenjang surutan yang dengan ketinggian 100 meter. Nah itu yang, dan ada juga yang di Glemping, yaitu dokar atau golesat. Di sana Wahananya untuk main orang tua sama anak-anaknya. Untuk libur sekolah ini, Alhamdulillah antusiasi sekolah pengunjung ini kita meningkat. Dan pesannya pun, kesannya pun kita ya plus baik untuk pengunjung. Nah bagi Akang Teteh yang penasaran dan ingin mencoba sensasi menikmati pemandangan alam sekaligus memacu adrenalin, tak ada salahnya untuk mencoba Wahana Keranjang Sultan ini. Dengan harga tiket masuk VIP seharga 100.000 rupiah per orang, pengunjung akan dapat tiket all access untuk tiga tempat wisata, yaitu Situpat Tenggang, Glemping Lakeside, dan Jembatan Gantung serta Keranjang Sultan sebagai bonusnya. Diprediksi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang akan menghabiskan libur panjang kali ini akan terus terjadi hingga kegiatan belajar mengajar siswa sekolah kembali digelar. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!